. Kerjasama Turki dan Uni Emirat Arab di bidang industri pertahanan secara bertahap semakin meningkat. Kerjasama industri pertahanan kedua negara ini, mencapai puncaknya dengan berdirinya perusahaan bernama Malat pada Oktober tahun 2023, yang berfungsi sebagai badan utama untuk melaksanakan hubungan dan proyek dengan industri pertahanan Turki. Bayangkan bro, dibawa presiden dari Partai Islam Turki majunya luar biasa. Dan mungkin ini bisa kita terapkan di Konoha, di mana hingga saat ini belum ada satupun Partai Islam yang naik sebagai pemimpinnya. Dari data yang dirangkum, selama gelar Dubai Airsoft, Faisal Albanai, Ketua EJ, Organisasi Payung Sektor Industri Pertahanan UEA, membuat pernyataan penting terkait kerjasama terbaru dengan negeri Abah Haji Erdogan. Dia menyebutkan, pasar Turki telah melakukan pekerjaan besar dalam membangun ekosistem pembelah HAM yang baik, serupa dengan apa yang telah dicapai dan terus dicapai UEA dalam beberapa tahun terakhir. Abah Albanai juga menyebutkan, kami telah membeli drone Bayraktar TB2. Dan kami juga sedang dalam pembicaraan dengan Baikar untuk mengintegrasikan rudal kami ke beberapa kendaraan udara tak berawak dan mungkin pada akhirnya membeli model Bayraktar TB3. Memang hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Baikar terkait espor Bayraktar TB3. Namun jika kita mengambil kesimpulan dari keterangan yang dikeluarkan oleh Abah Albanai, maka UEA bisa jadi merupakan negara pertama yang akan menggunakan drone Bayraktar TB3, karena sebelumnya negara kaya minyak urut ini juga telah membeli drone Bayraktar TB2 serta alat tempur militer lainnya. Pernyataan sekarang, apakah drone Bayraktar TB3 cocok untuk UEA? Menurut admin ada beberapa kemungkinan di sini. Pertama ini merupakan sinyal bahwa UEA memiliki rencana untuk membangun kapal induk dengan kekuatan yang mampu membawa drone. Terlebih lagi, saat ini belum ada negara-negara Arab selain Mesir yang berada di benua Afrika yang memilikinya. Dan keuntungan lainnya adalah, dengan hadirnya TB3, maka kekuatan serang plus intai UEA akan semakin bertambah di tengah situasi krisis Timur Tengah yang saat ini sedang diguncang oleh Barat dan konco-konco bahlulnya. Karena drone Bayraktar TB3 sendiri memiliki jangkauan dan daya angkut amunisi yang lebih banyak dari Bayraktar TB2. Penggunaan radar AESA dengan sistem optik paling canggih. Hingga teknologi terbaru lainnya.